Intro Ada momen menarik apa? Ray, Akila, Kisha selamat persiapan malam puncak nanti Apa yang menjadi tantangan sejauh ini? Tantangan dan Kesiapan Kalau menarik Mau Kisha dulu? Tantangan sih Tidak ada sih Ya mungkin kalau Untuk tantangan lagunya Tidak ada, cuma mungkin tantangan mental Ini kan momennya Sangat spesial untuk SCTV Dimana Kami bertiga harus bisa Mengeluarkan Kita harus prefer apa yang kita bikin disana nanti Nah, kalau untuk persiapannya Ya, disebutin lagi Persiapannya itu Kita baru ngebahas soal lagunya Dimana Dibawainnya seperti apa Ransemennya Terus Dari pembagian lirik Terus dari Pembagian suara juga Karena Kebetulan Mereka-mereka Ini kan Musikal itu sudah tinggi Jadi Kita tidak mau Dibawain lagunya Biasa-biasa saja Tidak mau dengan acara biasa Makanya nanti Kalau boleh spoiler dikit Ya nanti Banyak harmonisasi Yang akan kita lakukan disana Gak perlu juga kebersamaan kita Gak cuman di syuting Gak cuman di Nongkrong Tapi Bersama kita adalah bermusik juga Oke, keren-keren Oke Akila Rebong boleh ditambahkan Adek Siaran Kalau aku Kalau tantangannya Sebenarnya Gak terlalu banyak sih Tapi mungkin Emang Kesulitannya Karena Suara Aku kan Lumayan Tinggi ya Kayak Range Suara aku kan Emang Aku aja Kalau ngomong Udah cempreng gitu Jadi kalau nyanyi Ya pasti Tinggi gitu kan Dikadang agak Sebenarnya susah Pas bagian Nada rendahnya Tapi Semuanya oke-oke aja Aman lah Aman Oke Keren-keren Rebong Gimana Kalau gue sih Lebih Apa ya Lebih Mungkin ada tantangannya Di Lagu yang akan kita bawain Ini Karena emang Lagunya gak gampang Lagunya gak gampang Terus juga Kalau kita nyanyi Bertiga Jadi kita harus Menyesuaikan Ada dasar kita Bertiga Dan Sebenarnya Apalagi Bersama Akilah kan Nada Nada dasar wanita Jadi Kita Bertiga Mempunyai Nada dasar yang Berbeda-beda nih Tapi harus Harusnya yang bertiga Jadi kayak Mungkin kesulitan gue disitu sih Karena emang Suara yang paling rendah Di antara kita bertiga Adalah gue gitu Dan ini adalah lagu Yang gak gampang Yang sangat Menggelegar Jadi Gue harus Gue harus Mencari cara Agar Bisa Menemukan Ada yang pas Untuk Kita bertiga Lebih ngalah aja gak sih Re Lebih ngalah ya kita ya Kita lebih ngalah 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 Oke Soalnya mereka suaranya Rendah-rendah banget Kita laki-laki Ada Karena mereka laki-laki Dan suara aku juga Ligi banget kan Tapi untungnya Aku spill dikitnya Ini yang kita Bawain itu Lagunya Kebetulan Lagu Emang Lagunya tuh Lagu Yang nyanyi Itu perempuan Oke Iya Yang tanpa kabu Dia Itu Lagunya Lagu perempuan Jadinya Aku oke-oke aja Masih ini Mereka berdua Kayaknya Gak oke-oke aja sih Tapi aman kan Kita sejauh ini Siapa Tari Ya aman Anjar Kayaknya Kayak Saya agak Tersiksa Tersiksa Karena kembali Di pembagiannya Itu Yang kita laki-laki Aku ngambil Tinggi sama rendahnya Jadi Dua Oke Jadi Kualitasnya Paling tinggi Jadi Ada Beberapa Part Emang Aku Bakal Bawain Di Dasarnya Akilah Gitu Makanya Tinggi Tengginya Tinggi Tinggi Banget Tenggih Kelihatan Tenggih 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 Oke berarti Lebih Tenggih Tenggih Ini ya Masih Makan Potensi Masing-masing Gitu Oke Nah Ngomong-ngomong ini Persiapan Menarik Dari Aku Nanya Ke Akilah Akilah Sendiri Udah Siapin Kostum Extraordinary Seperti Apa Sih Siapan Perempuan Banyak nih Persiapan Kostumnya Ada gak Yang Kalau Aku Kebetulan Aku sama Aku Misha Dan Ray Itu Kita Kan Kalau setiap Setiap Ulang tahun SCTV Atau Ada SCTV Award Aku Akan Selalu Custom Baju Oh Oke Iya Tapi tenang aja Karena Papaku Designer Jadi Aku Tidak Perlu Repet-repet Untuk Bikin Ke Orang Lain Jadi Aku Tinggal Aku Kasih Unjuk Aku Mau Apa Gue Lagi Interview Tunggu Bentar Interupsi Ada yang Gaguh Ada yang Interupsi Jadi Tinggal Aku Mau Buat Baju Seperti Ini Seperti Ini Dan Dan kebetulan Kisah sama Ray juga Kayaknya Bikin bajunya Sama Papaku Jadinya Aman lah Ya Kita Guys Keren Keren Luar biasa Jadi Kita Kita Berdiri Akan Pake Baju Yang Sama Di Malam Puncak 33 Nanti Kita Akan Pake Dress Sama Kita Pake Gaun 32 Extraordinary Banget Agak Ngeri Ngeri Ya Kalau Sama Oke Menarik Malam Hot SCTV Ini Kalian Banyak Sekali Hal Tapi Aku Mau Nanya Dari Hot SCTV Sebelum Sebelum Kalian Terlibat Nah Di Tahun Ini Bagi Kalian Apa Yang Paling Terasa Berbeda Boleh Silahkan Ray Perlemparan Lu Juga Aduh Kalau Buat Gue Apa Yang Paling Beda Menurut Gue Gini Gue Selalu Merasa Berbeda Tiap Tahun Ya Malam Puncak Hot SCTV Karena Gue Akui Konsep By Konsep Semuanya Itu Emang SCTV Dan Tim Selalu Ngasih Yang Berbeda Tiap Tahun Jadi Menurut Gue Pribadi Dan Gue Ngerasa Jadi Kita Pun Sebagai Pengisi Acara Tiap Tahun Ngerasa Ngerasa Ada Yang Berbeda Gitu Karena Selalu Ngasih Ngasih Yang Extraordinary Terus Gitu Gue Aku Aku Akui Sekali Aku Akui Sekali Oke Kalau Dari Akila Kalau Yang Dari Tahun Tahun Sebelumnya Tau Gimana Iya Betul Dari Tahun Sebelumnya Dari Tahun Sebelumnya Aku Gak Tau Tapi Aku Selalu Antusias Aja Setiap SCTV Bikin Acara Mau acara Apapun Itu Aku Selalu Senang Karena Aku Tau Pasti SCTV Dan Tim Juga Akan Membuat Acara Yang Extraordinary Yang Bagus Yang Setiap Tahunnya Ada Inovasi Inovasi Baru Yang Makin Keren Makin Top Juga Jadi Aku Percaya Banget Dan Aku Senang Banget Kalau SCTV Bikin Acara Pasti Aku Akan Mau ikut Semoga Aku Diundang Terus Terus Terima 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 Kasih Oke Gisha Mungkin Kalau yang Beda Kalau dari Kitanya Dulu Ini Pertama Kali Kita Ber3 Doang Oke Ber3 Dengan Bagu Yang Gampang Terus Kalau Boleh Mention Dari Teman Teman Yang Lain Ada Juga Banyak Banget Nih Kemarin Di Rescon Sebelumnya Sempat Disebutin Juga Bahwa Perahun Ini Jadi Banyak Kolaborasi Ekstra Lainnya Lainnya Contohnya Ada Maiko Sama Dewa 19 Juga Betul Terus Ada Obi-Wan Fales Sama Sekret Riana Jadi Banyak Penampilan Penampilan Extraordinary Yang Membuat Acara Semakin Menarik Gitu